Halo, kembali lagi dengan saya Widya Bisnis Levea di sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya saya berbisnis di Levea ini melalui online atau hanya mengerjakan secara online saja untuk saya mendapatkan member, untuk saya mengembangkan jaringan saya. Nah, di sini saya akan sharingkan kepada Anda semuanya bagaimana caranya saya memberkan orang yang jauh, bahkan tidak kenal sama saya, yang di mana dia bisa mendapatkan dari sistem online saya. Yang pertama, di online itu yang saya lakukan adalah konsisten. Konsisten dalam hal apa? Konsisten dalam hal berpromosi. Jadi, setiap hari yang saya lakukan adalah saya melakukan promosi. melalui sosial media, walaupun saya melalui website, ataupun saya melalui YouTube channel saya. Nah, ada yang bertanya, Mbak, apakah tidak rugi membagikan semua ilmunya di online, bahkan yang belajar pun bukan dari tim saya atau bukan dari member baru? Terus, bagaimana dong? Bagi saya pribadi, tidak ada masalah. Karena buat saya adalah menyebar saja, menyebar jalan sebanyak-banyaknya. Saya menyebar benih saja, banyak. Ketika benih itu jatuh di tempat yang tepat, benih itu jatuh pada orang yang tepat, maka dia akan bergabung bersama saya. Dia akan jadi orang baik di tim saya. Itu intinya, kalau kita itu jualan dapat online. Kalau kita melakukan bisnis baik online, Jadi, kita tidak tahu siapa orang yang akan kita dapatkan benihnya di online. Jadi, prinsip saya adalah menyebar sebanyak-banyaknya. Saya memberikan postingan saya sebanyak-banyaknya. Secara konsisten, setiap hari saya lakukan. Kalau saya belum melakukan, berarti saya belum kerja. Saya belum melakukan, berarti saya belum menyebar benihnya. Jadi, ketika saya banyak menyebar benih, ketika saya memberikan hal yang positif ke banyak orang, maka saya akan dikenal. Ketika di online itu banyak orang tahu sama saya, kenal, suka, dan percaya kepada saya, maka bisnis yang akan saya tawarkan, produk yang akan saya tawarkan, dengan mudah dia akan menerimanya. Di situ. Yang pertama adalah konsisten. Yang kedua adalah kita sebagai salah siang terbaik. Jadi, kita hanya memberikan kemampuan kita yang baik saja bagi orang-orang yang bertanya kepada kita. Dia mau beli, mau enggak. Dia hanya curhat. Dia hanya meluapkan keinginan dia. Dia hanya bercerita atau curhat tentang apa saja yang dia ingin tanyakan kepada kita. Kita welcome saja. Dan kita harus melayani dengan turus. Kita memberikan apa yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang sudah datang kepada kita. Mungkin dia ada yang datang. Itu banyak pertanyaan yang ada di dalam dirinya. Banyak macam-macamnya. Tapi kita sebagai sales, kita sebagai penjual, kita sebagai reception-nya, kita harus bisa memberikan yang terbaik. Walaupun nantinya kita cuma di PHP. Walaupun dia sudah jadi membernya orang lain. Walaupun dia ini cuma nanya, besoknya dia member sama orang lain, enggak apa-apa. Yang penting, kita sudah memberikan hal yang terbaik yang selama ini kita bisa. Jadi, jangan pernah menolak. Kita enggak tahu rejeki itu datangnya dari mana saja. Jadi, ketika kita memberikan pelayanan yang terbaik, satu-dua orang mungkin dia hanya mencoba produknya, dia beli kepada orang lain. Ketika dia menjalankan bisnisnya, dia bergabung kepada kita. Karena orang bergabung kepada setelah satu bisnis, itu dia melihat leadernya. Dia melihat sama siapa saya harus bergabung. Saya ini bergabungnya, benar-benar enggak saya diperhatikan, benar-benar enggak saya diajarin, benar-benar enggak saya di mentoring, seperti itu. Jadi, kalau kita memberikan pelayanan yang baik, kita memberikan hal yang bagus ketika dia tanya, walaupun dia itu banyak sekali pertanyaannya, kita tetap melayani dia dengan enjoy, maka dia akan trust kepada kita. Dia akan believe kepada kita. Dan dia yakin. Akhirnya, dia bergabung member dengan kita. Dan kita enggak tahu loh. Biasanya orang yang banyak pertanyaannya itu orang yang letal. Dan itu orang yang bagus nanti buat kita. Jangan ditolak dulu. Jadi, di situ kita di mana, yang pertama kita memberikan konsisten, yang kedua adalah kita sebagai pelayanan yang baik buat semua orang yang datang kepada kita. Dan yang ketiga adalah, kuncinya, kita itu harus memberikan rasa nyaman, rasa percaya kepada calon-calon member. Karena apa? Kita enggak tahu. Dia enggak kenal sama kita. Dia enggak ketemu sama kita. Dia ada di jauh sana. Ketika dia believe sama kita. Apapun yang kita berikan, apapun yang kita katakan, dia akan ikutin semuanya. Jadi, bagi Anda semuanya, yang saat ini Anda ingin mencoba untuk berbisnis di level secara online, jangan pernah ada rasa keraguan. Jangan pernah segan-segan. Jangan pernah sekarang Anda memposting. Nanti enggak, besok enggak. Jadi, lama-lama akan menciut mental Anda. Lama-lama tidak ada yang mengenal Anda. Brand diri Anda sebagai apa? Jadi, di online adalah menge-brand dulu diri Anda. Anda ini jadi siapa? Anda mau dikenal seperti apa? Jadi, kalau Anda ingin dikenal sebagai expert di bisnis itu, di bidang itu, ya lakukan terus, menerus. Sampai orang lain itu mengenal Anda bagus. Ketika Anda bisa mengenal secara bagus, maka orang itu akan berbondong-bondong dan berbisnis bersama Anda dan tim Anda jadi besar. Oke? Thank you bagi Anda semuanya. Yang mungkin Anda kurang jelas, ingin tahu atau ingin bergabung di bisnis. Devia bersama saya, silakan. Saya siap memadu Anda semua. Thank you.